Janganore 3 Janganore 3 Janganore 3 Janganore 3 Janganore 3 Janganore 3 Yes Nah kalau namanya penonton disini sudah terpelajar-terpelajar dan berwawasan luas ya Vincent Kita harus tambah lagi wawasan mereka Kita akan berikan berita-berita update-update terbaru Kita masuk ke Tonight Tonight update Jadi ada seorang backpacker mendapat 2 juta per hari lewat mengemis Backpacker? Ya Seorang pria asal Polandia terpaksa berkemah dan mengemis di stasiun Guangzhou, China Dengan alasan uangnya habis untuk membeli tiket kereta api Pria yang mengaku bernama Vitor ini bercita pada wartawan lokal Kalau ia tiba minggu lalu dan uangnya habis sebanyak 500 USD untuk melakukan perjalanan Itu berjalanan ya Dan ia akhirnya terpaksa mengemis dan meraup uang sebesar 2 juta rupiah per hari Wow Tapi ngeri juga ya mau traveling sampai tempat tujuan Mungkin lo belanja apa, harus apa, mengeluarkan duit apa Duit lo habis, apa yang harus lo lakukan? Itu berarti dia bukan traveler yang cerdas Vincent Kayak gue nih misalnya Kalau gue jalan-jalan keliling dunia misalnya ya Pernah sih, pernah Jalan-jalan Tapi gue udah prediksi Semua pengeluaran gue, kegiatan gue, itinerary gue semua udah jelas gitu loh Jangan sampai akhirnya kayak tadi gitu Oh itinerary jelas tuh? Istri udah dibawa, semua tiket pesawat udah jelas hotel udah Anak masih di rumah tapi gak dibawa itu Anak kan emang dititipi Oh emang dititipi Kalau lo sendiri gitu gak? Saya itu begitu Oke baiklah, bagus sekali ya Nah, sekarang ini Vincent Kalau gue sih udah bisa memprediksi dan juga pengeluaran gue semua udah bisa memprediksi sebelumnya Kalau gue boleh tebak karena sebuah aplikasi Apa itu Vincent? Nah, nama aplikasi Jejaku Wah, gue tau sih Saya baca disitu Jangan kasih tau dong Jadi ini ada aplikasi buatan anak bangsa Nah, kalau sebentar lagi musim liburan Biar liburannya lebih nyaman, aman dan tenteram Tinggal download aja di Android atau buka website-nya Mereka ini pemenang dari event Next Death kemarin Telekonsel kemarin sudah membuat Next Death sebagai bentuk kepedulian pada anak muda Indonesia Agar dapat berkarya Memberi solusi untuk permasalahan yang ada di Indonesia Dan mau tau orang-orang di belakang aplikasi Jejaku ini? Ini dia, founder dari Jejaku Ahim Sadar Lutfi dari Jejaku Nah, ini dia salah satu pemenang Telekonsel Next Death kemarin Oke, mungkin yang banyak yang belum tau juga kalau Jejaku itu apa? Nah Jawab! Abis mereka lama nungguinnya Kasian loh ini Siapa yang jawab nih? Yang jawab kamu ajakin Jejaku itu aplikasi marketplace untuk trip organizer Disitu juga ada challenge dan reward buat para traveler Jadi kita menghubungkan antara trip organizer, traveler, dan juga masyarakat sekitar yang butuh bantuan Jadi kita mengajak para traveler untuk gak cuma traveling, tapi juga berkontribusi sosial Contribusi sosial itu maksudnya gimana itu? Apa sih? Ngomong apa sih? Sosial itu maksudnya gimana? Social activity kayak bersih-bersih sampah Kalau di pantai atau di gunung itu bersih-bersih sampah Atau mungkin kalau kepedalaman itu ngajar di anak-anak di sana Soalnya kita juga kerja sama-sama beberapa komunitas seperti Seribu Guru Atau Trash Hero Indonesia Kalian juga seorang traveler? Iya Traveler yang sering berpergian juga gitu ya? Ya banyak di Indonesia sih ya Dan narasumbernya kalian ngambil info-info untuk dimasukkan ke dalam di Jejaku ini? Dari user sih Jadi user itu bisa memasukkan info-info tempat wisata Terus mereka meluarkan budget berapa Mereka juga nanti dapat poin di situ Poinnya nanti bisa ditukarkan dengan reward dari kita Ada diskon trip, ada juga Ada diskon trip? Iya, ada diskon trip, ada diskon traveler gear Kita juga ada challenge nih buat teman-teman traveler di rumah Ini ada challenge 10.000 poin di aplikasi Jejaku Kalau mereka bisa dapetin 10.000 poin mereka bisa dapet gratis ke Kawahijen, Pulau Menjangan, sama Baluran di Banyuwangi 10.000 poin? 10.000 10.000 Wah, langsung lah gue Ini selain memberikan info tentang lokasi wisata, ada ya lokasi wisata ya Juga ada tips-tips, ada apa lagi? Trip organizer sih Jadi kita bekerja sama dengan trip organizer di seluruh Indonesia Untuk mereka bisa propose trip ke kita Jadi mereka buat tripnya sendiri Jadi mereka gak harus jadi sebuah perusahaan Mereka bisa berorangan Mereka bisa bikin trip Mereka kan punya pengalaman kan ya Di tempat-tempat itu Jadi mereka bisa bikin trip itu Dan itu bisa nanti mengajak travel yang lain untuk ikut di trip Yang penting ada tantangannya, ada challenge-nya Buat anak-anak bangsa ini ya Canggih, canggih Oke, ini kita tantang aja mereka bisa langsung Oke Berhubungan dengan... Traveling Traveling ya Kita masuk ke tonight challenge 5 Second War Di sana ada Hasty Oke Tentu saja kalau misalnya tahu jawabannya Tekan Oke Tombol yang ada di sini Ini gantian apa rebutan? Ini gantian apa rebutan? Rebutan Rebutan, abis itu tapi jawabnya harus bergantian Selama 5 detik Oke Oke Siapa yang akan dekat dengan tombol? Pokoknya aja empat-empat tangan di sini Oke Dalam 5 detik Sebutkan Empat nama suku yang ada di Indonesia Bukanku Batu Bukanku Jawa Asmat Badura Badura Bukanku Baru kejawab 3 doang Kan empat itu tadi Badura Asmat, Baduy Kan diralat Hei, masalah Masalah Ayo Dalam 5 detik Sebutkan Hai empat tarian dari daerah Sumatera 12 dari piring Sumatera ya dari piring emang enggak tahu ya saya sih agak asal ya ada dari saman dari piring tari payung sama tari lilin ya seram 12 bukan dari Sumatera dan nampaknya dalam lima detik sebutkan empat nama kota di pulau Aduh tangan cepet banget di pulau kan banyak pulau banyak apa empat kota di pulau ya Pak mara detik-lima detik Malang Jogja Surabaya eh di pulau Kalimantan berikutnya dalam lima detik sebutkan empat nama lokasi diving di Indonesia gue ya ya oke dalam lima detik sebutkan kuliner khas Makasar Oh Makasar Yes Oh es badui es badui apa-apa Sipaluk butung-sipaluk 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 butung Oke pertanyaan terakhir dalam lima detik sebutkan empat objek wisata di Jakarta Ancol kota tua Jakarta Monas Ragunan Dan yang berhasil menjawab dengan cepat dan lima detik adalah timnya Vincent Vincent selamat ya Makasih Ya itulah dia ya Ahimsa dan Lutfi Sukses ya Dari jejakmu ya Buat jejakmu sebuah aplikasi karya anak bangsa yang menurut gue luar biasa Ya pasti diapresiasi ya Yes kalau gitu buat yang berlibur tuh silahkan langsung di download Ya kita ketemu terima kasih lagi untuk anak-anak dari BS yang sudah datang ke studio tonight show Anak-anak UNJ Anak-anak Stamik Pina Mandiri juga Dan juga Politenik Negeri Jakarta Utama Mandiri Oh Utama Mandiri Utama Mandiri ya Kalau gitu Seth Vincent Didi Manodesta Esti Bro Dinata Dan the best band in the world my own music Pamit Tensata 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 Terima kasih Terima kasih.